KASIH IBU KEPADA BETA Apakah kritikan atau cacimakian atau semua Atau pendukungan itu biasa Dan itu kita anggap suatu maksukan yang berharga Sama-sama kita ketahui channel saya ini adalah channel yang berusaha untuk melestarikan kebudayaan debus Yang ada di daerah saya, saya tidak menintervensi di daerah lain Saya berkewajiban melestarikan kebudayaan daerah saya However, apapun pendapat orang entah itu mendukung atau tidak Atau terus support atau tidak Ataupun mencela silakan Tetapi selama saya tidak mengganggu orang Ataupun selama tidak menyebabkan orang lain Menjadi apa setelahnya Rugi itu boleh kita untuk meninjau kembali channel kita Tetapi sejauh ini saya cuma untuk melestarikan kebudayaan Bukan berarti saya kebal Dulu-dulu saya pernah membuat video Ada dua daerah yang sangat getol itu menyerang saya Yaitu daerah Kalimantan dan daerah NTB Meskipun Hasbi pernah berdebus di Kalimantan dan NTB Di Kalimantan itu di Tenggarung, Kutai Kata Negara Di NTB itu daerah pantai Singgigi Beach Daerah itu Hasbi banyak melakukan kontak-kontak fisik Atau kontak visual dengan orang Kalimantan dan orang NTB Saya melihat semuanya mereka baik-baik Bukan berarti ada satu, dua, tiga yang membenci saya itu adalah Keterwakilan dari Kalimantan atau NTB Hasbi memahami itu Namun, kali ini kembali Ujaran-ujaran ketidaksenangan itu Juga mencuat kembali dengan akun yang dulu juga ya Pada video reaksi Teku Hasbi ketika didikam netizen tes tikam Besi kuning itu ada di komentari 28 menit atau 28 menit yang lalulah Oleh saudara Alexander Pinus Saudara Alexander Pinus Komentarnya seperti ini Saya coba baca ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau di Kalimantan Barat Paling pas ada acara resmi baru orang mau tes-tes kekebalan kayak gitu Dan kalau untuk pamer kayak gitu Siapkan dulu kain kapan baru atraksi Bukan kebal tuh, enggak usah Kalau memang tahu Kalau memang Tahu ngasalkan kekebalan Ngasalkan kekebalan ya Video kayak gitu Bah, enggak bermanfaat Merusak saja Merusak anak-anak Nonton di video seperti itu Jangan diikuti Apabila ada orang salah menonton video Apakah anda senang? Banggakah anda? Kalau mau tes kebal atau mau viral Coba-cobalah datang ke Kalimantan Bagus nih Alexander ini Dari dulu dia seperti itu Cuma saya mau gambarkan Kalau mau coba-coba datanglah ke Kalimantan Bapak Alexander Coba buka video-video lama Tahun 2005 Saya ada pertanding debu setingkat nasional di Kalimantan Timur ya Ini bukan Kalimantan Barat Di Kalimantan Timur Di Kutai Kartanegara Kalau enggak salah ya Tepatnya di Kota Tenggarong Saya waktu turun di Kota Tenggarong Itu di Tenggarong saya dua kali ada acara Ada tanding olahraga tingkat nasional Dan juga ada tanding debus Dan kebetulan waktu tanding di Kalimantan Kota Tenggaro itu Kutai Kartanegara yang juara satunya Ya saya saat itu Tapi yang juara champion favoritnya itu Papua Kalimantan Eh Papua Barat Dengan tarian ada tiga perempuan Tiga laki-laki main gitar di atas api Tetapi secara penilaian wasir Itu di Lapang Tenggarong Itu saya yang juara satunya Saat itu saya tidak merasa diganggu oleh orang Kalimantan Dan saya melihat orang Kalimantan baik-baik Orang-orang Dayak Mereka bagus-bagus Dan sangat bersahabat Tidak seperti yang saudara Alexander sebutkan Bahwa Kalau ingin coba-coba datanglah ke Kalimantan Ataupun Berdebus Seperti itu Siapkan kenkapan Artinya berkadi di Kalimantan kita bisa mati Buktinya saya dengan izin Allah sehat-sehat saja Jadi saudara Alexander Pinus Anda itu orang Indonesia atau tidak Saya hanya mau melestarikan kebudayaan Nenek moyang saya orang Indonesia Saya rasa saya buat video Untuk melestarikan itu tidak mengganggu Anda Dan konteksnya Mana tahu nanti 50 atau 100 tahun ke depan Kalau ada anak cucu yang ingin melihat Kasana budaya debus Bisa mereka buka video-video saya Dan sejauh ini saya tidak anggar dada Dan sebagai Anda informasikan Anda boleh lihat di Youtube Tahun 2008 Pertandingan debus tingkat nasional Juga diadakan kembali di Taman Mini Di Padepokan yang dibuka oleh Prabowo Dan kebetulan juga Saya juara satunya Dan saya biasa-biasa saja Tidak terjadi apa-apa tuh Dengan seizin Allah Jadi Ya sayang Ya nak Ayah lagi Ah Umi apa Oh iya model ayar gak nampak Ayah rimba Assalamualaikum Ayah-ayah buat lagi-buat konten nih Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya buat konten tuh Tunggu rimba Ya Ganteng kalian Nak yang ada salah Beli susu ya Oh iya insya Allah ya beli susu nanti Alkumsalam Ya insya Allah Jadi Ya Dari hasil video Youtube ini Ya memang terjadi Perlukan kontra Tapi saya lihat sejauh ini Tidak ada satu konten Youtube saya Yang menentang orang Tidak ada satu konten Youtube saya Yang istilahnya Menjustifikasi orang Yang lebih buruk Tetapi yang perlu saya ingati Saudara Alexander Bukan saya tidak mau menurunkan ilmu saya Kepada anda Kalau memang tipi anda seperti ini Ya tidak mungkin lah saya turunkan Jadi memang kebanyakan dari orang yang menyerang saya Ini adalah orang-orang yang menginginkan ilmu Yang tidak saya turunkan Sebenarnya tidak semudah itu menurunkan ilmu Karena memang sulit sekali Apalagi zaman sekarang Kalau kita turunkan kepada orang sembarangan Kita ajarkan Sejauh ini belum ada saya pernah meminta uang Kepada orang Atau menjual ilmu Tidak ada Anda boleh lihat di Youtube manapun Jadi Alasan saya tidak menerima Alexander sebagai murid Ya seperti ini Ya mudah-mudahan Apa yang dilakukan oleh Alexander Teguh Asmi juga meyakini 100% Itu bukan perilaku orang Kalimantan Saya punya kawan-kawan dari Kalimantan Salah satunya Rini ya Rini Esbono Dari Rini Esbono Yang waktu pengambilan di sekolah di Jogja Dan juga waktu pengambilan Pendidikan saya di Magister Amin Terasifabrik UGM S2 Kamini Antus namanya Juga orang Kalimantan Entah Kalimantan Tengah gitu Mereka subhanallah Walaupun non muslim Tapi berpilaku akhlak yang sangat santun Jadi Sadwara Alexander Senang berkenalan dengan Anda Tetapi maaf kalau untuk mengangkat Anda jadi murid Tunggu